Untuk hari ini, kita melanjutkan yang dari kemarin. Jadi hari ini kita melanjutkan dari yang kemarin. Kenapa dilanjutkan dari yang kemarin? Karena memang mata kuliah ini bersambung, menyambung menjadi satu. Indonesia, seperti itu. Oke, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah desain proses pengolahan. Jadi kemarin Anda sudah cek juga ya untuk prosesnya seperti apa, spesifikasi bahan baku seperti apa, spesifikasi prosesnya seperti apa, terus kemudian spesifikasi dari si produk akhir. Nah, ada beberapa juga tadi yang memang sudah menyertakan, yang menyertakan bahwa menyertakan berapa komposisinya. Jadi berapa komposisinya. Nah, saya akan terangkan yang tadi, yang kuliah dulu ya, kenapa tadi tidak langsung pakai zoom, karena memang sudah full gitu ya. Hari ini kita cek untuk desain proses pengolahan. Nah, desain proses pengolahan itu nanti kita akan terkait dengan apa sih? Satu, Anda sudah menentukan spesifikasi produk akhir, menentukan prosesnya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian menentukan spesifikasi bahan baku seperti apa. Nah, nanti kita akan menentukan juga kebutuhan raw materialnya seperti apa. Banyak atau enggak. Kita target produksi berapa. Apakah ada bahan baku utama, apakah ingredient, ya terus kemudian nanti kemasannya seperti apa. Ya, jadi kemarin sengaja memang saya bebaskan Anda untuk mencari yang terbaru, terus kemudian Anda mencari memang yang ya banyak ingredientnya, tetapi kan itu kan suatu ini ya, apa namanya suatu challenge seperti kalian juga. Kalau ingredientnya banyak ya berarti nanti yang dibutuhkan juga banyak, gitu ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan mesin. Nah, mesinnya apa aja sih yang dibutuhkan? Misalnya roti, ya roti paling butuh mixer, butuh prover, sama butuh yang namanya oven. Udah itu aja, selesai kan. Nah, terus kemudian kita perlu juga peralatan-peralatan. Ya, misalnya peralatan apa ya? Puas, puas untuk apa namanya, untuk ngoles misalnya ya, ngoles loyang misalnya kan gitu ya. Nah, terus kemudian dari situ peralatannya itu kira-kira nanti besar atau kecil ya. Nah, besar kecilnya peralatan itu tergantung dari apa? Tergantung dari kita kapasitasnya berapa. Ya, perusahaan kita ingin maju atau enggak? Sekarang asumsi begini, garlic bridge, garlic cheese bridge, ya, atau yang koreng-koreng style, begitu kan ya. Itu hari pertama saya mulai booming itu, saya beli Rp30.000 satu biji. Kamu bayangin aja ya Rp30.000 satu biji. Sekarang kita beli Rp15.000, beli dua gratis satu. Artinya satu hingga Rp10.000, gitu ya. Nah, itu kan benar-benar kalau di, apa namanya, di industri pangan ini kita harus pandai-pandai untuk apa? Untuk mempunyai strategi penjualan. Ya, apakah produk kita itu memang mudah dicontek oleh orang lain? Ya, atau kan produk kita itu benar-benar blue chip? Blue chip itu artinya orang lain enggak ada yang main di situ. Gitu, misalnya Anda garlic cheese bread-nya pakai emas misalnya ya. Terus kemudian yang disasar adalah satu, satu apa namanya, satu kue itu satu jutaan misalnya ya. Karena terus kemudian Anda masukkan yang namanya, apa namanya, kalau emas itu berguna bagi tubuh lah, atau setelah macam ada efek kesehatannya, misal. Seperti itu kan. Jadi, itu juga bisa. Gitu ya, itu ada namanya blue ocean market. Gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin jualannya dikit-dikit. Jadi, mungkin Anda pakai skala rumahan juga, enggak masalah. Tapi kalau misalnya produk Anda lah, produk tiramisu, terus kemudian dijual di seluruh outlet Starbucks yang ada di Jabodetabek. Enggak bisa dong kalau kita pakai rumahan. Ya, artinya pakai rumahan, tiramisu itu kan cepat sekali rusak. Jadi, harus ini, apa namanya, harus segera dipasarkan. Nah, seperti itu. Jadi, itu akan menjadi suatu ini lagi, suatu pemikiran lagi. Nah, yang akan membutuhkan yang namanya luas ruangan, terus kemudian luas lahannya berapa, itu nanti juga akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke ya. Terus kemudian berikutnya ada SOP produksi. Kita penting sekali untuk mempunyai SOP produksi, atau mungkin namanya instruksi kerja, ya, atau yang lainnya. Agar supaya apa? Satu, kita bisa membuat suatu prosedur itu bagus, ya, dengan segala bentuk research and development-nya, gitu ya. Terus kemudian bagus, sehingga apa? Tidak tergantung pada orang. Itu yang penting dari suatu sistem manajemen. Artinya apa? Jangan sampai kita tergantung pada orang, gitu loh. Si A nggak ada, pabrikmu nggak berhenti, apa, perusahaanmu nggak, apa, nggak jalan. Jangan sampai, gitu ya. Jadi, kita mesti untuk memperikirkan sedemikian detail, ya, agar supaya apa? Agar supaya, kalau nggak ada A, yang B bisa ngerjakan. Gitu ya. Kan udah ada bagian masing-masing. Nah, bagian masing-masing itu juga harus punya pelapis. Ya, artinya, misalnya, bagian deprosesing, bagian mixing, gitu ya, ada dua orang, gitu ya, nanti kerjanya gantian aja. Misalnya. Atau tiga orang untuk dua shift, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, dari situ kita akan berpikir lagi tentang kebutuhan SDM. Dari kebutuhan raw meternya, desain pengolahan, terus kemudian target kita penjualan berapa, kita butuh SDM berapa. Gitu ya. Ya, wah Pak, saya maunya otomatis semua Pak, soalnya, apa namanya, perusahaan saya itu, kalau pakai manusia itu, suka ini Pak, suka rewel Pak, suka banyak demo dan segala macam. Ya, ya, ya boleh-boleh aja seperti itu. Tetapi kan pasti harus tetap ada manusianya, karena kan tidak mungkin 100% otomatis, seperti itu ya. Terus kemudian, berikutnya adalah tata letak mesin. Nah, kamu letak mesinnya kan ditaruh di mana? Gitu. Artinya, apakah nanti, sebagai contoh, minggu yang lalu, saya gambarkan adalah di industri Mii. Ya, di industri Mii, Mii instan gitu ya. Kebanyakan adalah dari ujung ke ujung. Artinya apa? Dari satu ujung sebelah kiri, misalnya itu adalah bagian silo, terus kemudian ada bagian pencampuran, mixing, sampai bagian sebelah kanan adalah packaging. Ya, sekali jalan, sekali line. Ya, tetapi, di situ, kita mau lompat saja susah gitu. Nggak mungkin kita lewat di bawahnya juga. Nggak mungkin, lompat juga. Nggak mungkin juga. Gitu kan ya. Nah, di situ juga nanti akan mempengaruhi juga untuk tata letak mesinnya. Dan, yang paling penting adalah apa? Tidak ada cross contamination. Artinya apa? Nggak ada kontaminasi silang. Artinya, kalau misalnya mesinnya tadinya bentuknya lurus, terus kemudian kamu bentuk U, ya, agar supaya lebih gampang, itu harus ada pembatas yang jelas sehingga apa? Tidak ada kontaminasi silang. seperti itu. Terus kemudian, nah ini ada kebutuhan remetra, ingredient dan kemasan, bahan baku, bahan baku utama yang dibutuhkan apa. Ya, jika nggak ada, ya nggak bisa. Misalnya Anda bikin kerupuk, tapi nggak ada tepungnya, ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi, bahan tidak ada, berarti nggak jadi. Ya, ada bahan tambahan dalam jumlah kecil yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan mutu tertentu. Misalnya Anda membuat yang namanya roti, terus kemudian di situ ternyata ditambahkan ragi, terus kemudian ditambahkan bikarbonat, atau apa namanya ya. Kalau di roti itu apa ya, tambahannya ya. Kalsium bikarbonat, atau natrium bikarbonat itu apa ya, tambahannya ya namanya ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Baking soda, Pak. Baking soda, Pak. Nah, ada dua ya. Jangan sampai salah. Ada baking soda, ada satu baking baking powder. Ya, kalau, ya ada baking powder, ada baking soda. Ya, jangan salah nanti ya kalau bikin. Nah, misalnya kita pakai baking powder. Baking powder ini ternyata cuma tinggal setengahnya. Ya, mungkin nanti untuk mengembangnya tidak terlalu sempurna. tapi jadi barangnya jadi. Ya, kalau misalnya produknya tadi roti, nggak ada tepung, ya nggak jadi kan. Seperti itu. Oke. Terus kemudian ada bahan penolong. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk secara tidak langsung. Ya, bahan ini tidak ada, nggak bisa dibuat. Contohnya bahan penolong adalah minyak tanah atau gas. Ya, jadi misalnya kamu membuat roti, gitu ya, terus kemudian pas lagi tengah-tengah, gitu ya, udah ngadon, udah masukin prover, ya, terus kemudian gasnya habis. Terus kemudian di tetanggamu nggak ada yang jual gas, ya, bahkan yang 3 kilo pun nggak ada, gitu ya, ya, susah, nggak bisa. Berarti produknya nggak bisa dibuat. Tapi, ya, sebagian bisa, tapi kan nggak jadi roti akhirnya kan, seperti itu. Nah, langkah-langkah desain pengolahan adalah satu, kemarin sudah kalian spek spesifikasi, spek produknya, plus jumlahnya, ya, plus jumlah. Karena, apa, ini akan menentukan, ya, spesifikasi, deskripsi detail dari suatu produk atau bahan. Jadi, detailnya. Jadi, kalau yang membuat kemarin apa itu namanya diseduk, gitu ya, keren banget, gitu ya. Saya melihat tadi bahannya ada puluhan, gitu ya. Selamat aja itu, berarti nanti keren banget, gitu ya. Jadi, artinya apa yang terbayang oleh saya adalah Anda memikirkan detail semuanya. Jadi, misalnya dessert box itu terus kemudian ada roti marinya, ya, regal, saya pakai regal, gitu ya. Nah, satu ukuran yang kalian jual itu regalnya butuh berapa? Ya enggak? Yang regal, siapa yang regal di sini? Yang dessert box, yang ada regalnya, yang ada biskuitnya, siapa ya? Ayo lah, open mic lah. Sudah santai aja, kita kuliah kan santai aja, kan? Sudah, ya, Pak. Siapa? Astrid, Pak. Oh, Astrid, ya. Ada berapa macam bahan, Trid? Banyak. Banyak. Ya, Pak. Banyak kan? Nanti kamu harus hitung juga, gitu. Boleh aja sih, misalnya, kamu membuat, itunya, dessert boxnya itu, ukurannya yang dibuat total, itu adalah, misalnya, 60 x 60, gitu ya, 60 x 60 cm. Terus kemudian nanti dibagi lagi, per 60 itu hasilnya berapa? Butuh bahan baku berapa? Ya, seperti itu. Jadi nanti, nanti dibagi lagi. Nah, nanti jualannya, Pak, saya jualannya 10 cm ke 10 cm. Misal loh ya, saya cuma bilang misal aja ya. Jadi nanti kan ketika dipotong-potong, jadi nanti bisa dibayangkan, jadi kalau ingin menjual, namanya dessert boxnya, 1000 piece sehari, jadi harus bikin berapa? Banyak, terus kemudian bahan bakunya butuhnya berapa banyak? Gitu kan? Paham ya? Sampai sini ya, kalian semua paham ya. Terus kemudian, ukurannya, bentuknya seperti apa? Mau bentuknya honeycomb, kayak sarang lebah, mau bentuknya circular, bulat, ya, atau retakular, atau kotak, atau seperti itu. Itu kita harus pikirkan terlebih dahulu, ya. Terus kemasannya seperti apa? Nah, misalnya kayak tadi kemasannya, pinggirnya dikasih apa namanya, dikasih plastik, gitu ya, jadi pinggirnya dikasih plastik aja, gitu ya, agar supaya nanti tidak kemana-mana, seperti itu kan ya. Meskipun kan sebenarnya kalau, kalau disembok itu kan, kalau dia dingin kan, dia akan tetap, tetap apa, tetap foamnya, kan, bentuk foamnya juga kan, tetapi kalau mungkin rada panas sedikit, ya mungkin rada ngempes, kan, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti terus kemudian, di packingnya seperti apa? pakai packingan kertas, atau seperti apa? Nah, itu kan juga harus kita, kita pikirkan. Ya, seperti itu. Terus kemudian, kandungan spesifik. Ya, mungkin kalau di, apa namanya, UMKM, ya, terus kemudian di PIRT sih, mungkin, nggak sampai kadar air, kadar remain, dan segala macam. Tetapi mungkin kita penting juga untuk, pastikan bahwa, produk yang kita hasilkan, akan tetap, begitu terus, ininya, apa namanya, produknya. Ya, misalnya kadar airnya 5%, ya, tetap akan 5%. Nah, mungkin nanti akan butuh apa? Ya, butuh peralatan lagi. Ya, peralatan untuk apa? Peralatan untuk mengukur kadar air 5%, seperti apa? Ya, oke. Terus kemudian ada kandungan lain, ya, misalnya ada larutan pengisi, ada bumbu, misalnya di atas kamu tambahkan, bubuk coklat, misalnya kan, ya, itu kan juga harus nanti dihitung. Oke. Nah, contohnya, ini contoh yang paling gampang ya, kenapa nantar de koko? Karena kemarin kan kamu, kamu kemarin sempat buat nantar de koko kan? Oke. Ya, ada bentuk kubus 1x1 cm, berat tirisnya 75 plus minus 3 gram per cup, volume sirupnya 125 plus minus 5 mili per cup, brick sirupnya, ya, kemanisan sirupnya 11-12%. Yang tadi di setbox itu kemanisannya berapa persen? Gitu ya, jadi nanti dihitung lagi, ya, pH sirupnya 4,2 sampai 4,3. Nah, pH bisa turun seperti itu, ditambahkan apa? Otomatis ditambahkan pengasam, ya, seperti itu. Terus kemudian rasa vanila dan nanas, ada yang vanila, ada yang nanas, berarti ditambahkan perasa. Ya, terus kemudian larutan jenih, dan natanya bening. Natanya bening kan susah-susah gampang, karena apa? Natanya kebanyakan ada burung, kan? Seperti itu. Dan itu kan nanti akan masuk, apa namanya, akan masuk yang namanya spesifikasi bahan baku. Nah, kalau misalnya bahan bakunya dia tidak, tidak bening, apakah dikembalikan, atau untuk tetap diambil, untuk produk kualitas kedua, misalnya, yang kalau, natanya kekualitas pertama, jualannya 1 cup, 5 ribu, kualitas kedua jualannya 2 ribu. Seperti itu. Ya, terus kemudian, penyusunan spek bahan, merupakan membutuhkan untuk menghasilkan spek produk yang telah ditetapkan, bahan bakunya. Ya, berupa bahan baku, penolong, kemasan, air, dan sebagainya. Airnya, airnya kalian makanya pakai apa? Air aqua, atau air kemasan, atau air ro, atau air yang Anda, Anda destilasi dari, misalnya, dari air hujan, misalnya. Ya, bisa saja, kan, didestilasi. Atau mungkin air yang diproses, menggunakan, apa namanya, penjernih air buatan kalian sendiri. Nah, itu kan juga harus, harus dipastikan juga, seperti itu. Oke, misalnya, spesifikasi nata di koko, lembaran tebal minima 1,2 cm. Jika nata diletakkan di atas koran, tulisan masih terbaca. Ya, jadi lembaran tebal minima 1,2 cm. Ya, seperti itu. Nah, kebanyakan pabrik produsen nata di koko itu, dia hanya packaging saja. Nata di koko-nya dia ambil dari orang. Misalnya, seperti itu. Nah, kayak tadi, kalau misalnya, bahan bakunya, bahan baku dari, ini apa namanya, dari supplier, gitu ya, tepungnya, tepung terigunya, ya, kadar proteinnya 12%, karena saya mau pakai yang medium, misal. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian spesifikasi air, pH-nya 6,8 sampai 7, kadar ekolinnya 10,2 cm, atau persegi, misalnya. Ya, gitu. Jadi, itu juga harus diperhatikan. Nah, apakah nanti ketika Anda membuat peralatan sendiri, terus kemudian Anda membuat spesifikasi tersebut, terus kemudian masuk ke spesifikasi tersebut, atau tidak. Misalnya yang paling gampang adalah contoh air. Ya, terkadang kita, membeli peralatan, yang membeli peralatan pencernih air, ataupun membuat, menjadi bisa diminum, itu bisa jadi, kadar ekolinnya juga bisa tumbuh lebih banyak. Bisa jadi ya, karena apa mungkin, maintenance-nya kurang. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian, gula pasir, dengan derajat putih 85%. Pasir itu yang kita kenal ada dua. Ya, ada warna putih, ada warna rada-rada, coklat. Ya, meskipun sekarang harganya sama. Dulu kalau yang warna putih lebih mahal, kenapa? Karena purifikasinya lebih banyak. Bukan karena dia termasuk gula rafinasi, bukan. Ya, seperti itu. Terus kemudian, asam sitrat, ya, granula, dengan kemudian 98%. Nah, yang berjadi permasalahan adalah, apakah kita bisa menghitung ketika barang datang itu, langsung bisa menghitung dan melakukan, ini, apa namanya, melakukan analisis. Gitu ya, makanya di situ juga kita butuh peralatan. Peralatan apa yang digunakan untuk melakukan, apa namanya, mengecek barang, apa, incoming raw material, atau barang, bahan baku datang. Gitu kan. Jadi, kita juga peserta juga nih, kalau jajah putih 85%, gimana caranya ya? Aduh, mau beli, mau beli alat, tapi mahal, gitu ya, jadi bisa saja, dianalisiskan 85%, terus kemudian nanti di kampungannya dibandingkan, oh, udah sama kok. Misalnya, itu kalau kondisi kita dalam keadaan, masih belum besar, di sini. Tapi kalau udah besar, misalnya seperti, greenfield, misalnya ya, jadi greenfield itu, dia mengukur kadar lemaknya, kadar proteinnya, udah pakai F10 near, pakai spektro, tinggal dimasukkan, udah ketuar, berapa kadar proteinnya, berapa kadar lemaknya, seperti itu. oke. Oke, terus kemudian spesifikasi proses, bentuk di industri pangan, bila instruksi kerja. Nah, ini adalah untuk memudahkan kerja. Kebanyakan dari PIRT, ataupun industri kecil, UMKM, gitu ya, itu adalah, dia tidak mempunyai, instruksi kerja. Ya, jadi kebanyakan yang dilakukan, apa, yang dilakukan oleh kakak-kelas kalian itu, di ketika PKL adalah, mereka membuatkan instruksi kerja. Ya, instruksi kerja mereka buatkan, karena apa? Belum ada. Gitu ya, terus kemudian kalau ditanya, ini spesifikasi produk sosialnya, seperti apa? Gitu ya, ya pokoknya kayak gini Pak, ini yang bisa, yang bisa tahu ini siapa? Itu Pak, bagian apa, kepala produksinya Pak, jadi tiap hari dia turun tangan. Gitu ya. Seandainya tiba-tiba dia sakit, gimana? Yaudah Pak, selesai. Selesai itu artinya, tidak produksi. Gitu ya. Atau kalau ada yang lain lagi, biasanya nanti produknya nggak sama, kan? Repot, ya. Karena kita kan harus, harus ini ya, hari ini, jualan hari ini harus sama dengan jualan hari kemarin, dan harus sama dengan jualan hari esok. Ya, di skala kecil saja, saya pernah dapat komplain dari, dari pembeli, karena dia adalah tipekal orang yang, kalau minum kopi, kopinya kopi enak. Bukan kopi sehat, tapi kopi enak, artinya apa? Ada banyak gulanya, segala macam. Kebetulan, di-deliver ke, apa namanya, ke pembuatan itu lagi, gitu ya, terus kemudian lupa. Lupa bahwa, ini customer-nya adalah pembuatan, apa, yang biasa mengkonsumsi, kopi enak, ya. Akhirnya dibuat standar, gitu ya, dengan standar yang biasa kita kerjakan, gitu ya, akhirnya kok kopinya aneh. Padahal barangnya sama, ini produknya sama, segala macam sama. Sehingga kemudian, ya, kita persuasif, ya, dengan apa namanya, dengan beberapa pemahaman, ya. Tapi kan kemungkinan dia akan beli lagi, jadinya semakin kecil. Nah, oke ya. Terus kemudian, yang paling susah juga adalah, ketika kita sudah punya SOP, gitu ya, pekerja itu suka banyak yang mengeluh. Ya, mungkin kalian akan mengalami masalah seperti ini. Kenapa? Karena terkadang SOP yang kita buat sendiri, itu terus kemudian, kalau kita mengerjakan itu, akhirnya akan menjadi sebuah kekangan. Ya, atau terkekang. Ah, perasaan biasanya kemarin gini ya. Kalau jadi manager yang nanya, lah, kan lo yang nulis sendiri. Masa, masa lo yang mengingkali sendiri, kan seperti itu. Ya, harus seperti itu. Jadi, kita harus teka-teka juga dengan bawahan, seperti itu sebenarnya. Ya, tetapi, memang kadang-kadang, apa namanya, karyawan tidak memahami itu. Ya, yang penting dia kerja, produknya seperti ini selesai. Tetapi, bisa jadi mengandung permasalahan yang lainnya lagi nanti. Oke, penyusunan diagram alir proses, spesifik untuk tujuan tertentu, misalnya kebutuhan masing-masing ingredient, kemasan, kebutuhan mesin dan peralatan, kapasitas mesin dan peralatan, kebutuhan SDM, perhitungan biaya dan harga, itu juga nanti ada diagram alir prosesnya sendiri. Ya, ini, we should start the immediate and final way of the product we, ya, what color attribute should the product have. Jadi, misalnya, color-nya apa? Kalau kita berbicara masalah, misalnya, apa namanya, coklat beremas, ya, pasti harus ada warna emasnya, dong. Kalau mungkin, nggak ada warna emasnya, ya. Kita ngomongin masalah emas, tapi emasnya ada di mana? Ada di dalam situ, Pak. Ya, padahal biasanya emas itu, kalau produk-produk makanan yang ada emasnya, itu biasanya dia ada bagian lembaran tipisnya, di bagian ujungnya, kek, atau mananya, kek, seperti itu, ya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita jawab ketika kita punya suatu produk, ya. Nah, terus kemudian, kita buat dulu secara skala R&D, terus kemudian kita verifikasi, bener nggak nih prosesnya seperti ini? Gitu ya, jadi, kita, saya aja yang di sini juga, itu juga verifikasi. Oh, ternyata yang dikirim sudah benar atau tidak? Seperti itu, ya. Jadi, misalnya, satu lembaran atas dipotong, hitung berapa berat bersih yang diperoleh, ya, terus untuk mengetahui konversi lembaran ke jumlah cup. Ya, jadi kalau di saya, saya itu ada di kalibrasi, ada di verifikasi dulu, ya, misalnya, kita ingin membuat satu liter susu, kopi susu, misalnya, seperti itu, ya. Terus, kemudian kita habiskan dulu, satu kali membuat satu liter itu formulanya seperti apa? Misalnya, 60-40, 60 susunya, 40 si kopinya. Nah, satu liter berarti 40 persen, berarti 400 mili. 400 mili itu bisa dibuat, berapa kali dalam pembuatan ekspresonya? Misalnya, dua kali atau tiga kali. Itu kan harus dipaskan dulu. Sehingga nanti, kalau kita ada pesanan besar, kita bisa mengukur, ini, 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 berapa yang dibutuhkan, susunya masih ada atau tidak, dan segala macam, terus kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat itu? Itu juga penting. Gitu, ya. Terus, kemudian, berapa gram gulanya dihasilkan? Ya, gripnya 11-12 misalnya. Jadi, berapa gram gulanya? Gitu, ya. Seperti itu. Makanya, terkadang, perusahaan-perusahaan besar itu, dia tidak mau sibuk, gitu ya. Tidak mau ngelarutin gulanya dulu, tidak mau. Tetapi, dia sudah beli yang dalam bentuk cair. Sudah ada COE-nya, ya. Oke. Terus, kemudian, berapa suhu dan waktu pasteurisasi? Karena produknya ingin tanama. Misalnya, pasteurisasi. Kita juga harus pastikan dulu. Harus, harus kita lakukan seperti itu, ya. Nah, ini diagram air prosesnya. Misalnya, satu lembar naka, nata, dipotong kubus. Ya, 750 gram, bisa jadi 10 cup. Gitu, ya. Terus, kemudian, pengisian, penutupan. airnya berapa banyak? 100, 1250 mili, tambah 150 gram gula, tambah 25 gram asam sitar, dan 2 gram perisa. Ya, kira-kira brisnya berapa? Kalau airnya sekian. Nanti kan kita bisa itu pakai defactometer. Kemudian ditambahkan sirupnya, sirup dengan nata yang ditambahkan, dicampurkan, terus kemudian ditutup. Di situ ada cup and lid. Ya, 10 buah, contohnya, ya. Cup and lidnya itu, ada cupnya, ada lidnya. Nanti ditunjukkan kalau untuk harga. Ya, seperti itu. Baru kemudian dipasteurisasi. Nah, setelah ini nanti ada namanya tahapan, kalau di nata de coco itu, biasanya ada tahapan untuk restingnya. Resting 3 hari, agar supaya apa? Si gulanya meresap ke dalam nata de coco. Misalnya, seperti itu. Nah, ini kebutuhan bahan, ya. Misalnya, tanggap produksi 10 karton, A24 buah per hari. Ya, lembaran nata yang dipotong berapa? Nanti ada rejectnya. Yang di reject itu seperti apa? Misalnya, tebalnya enggak 1,2 mili, enggak 1,2 mili tadi misalnya. Ya, itu nanti dibuang. Atau mungkin dibuat untuk yang produk yang lainnya lagi. Ya, terus kemudian ada persiapan sirup, ada pengisian, ada penutupan, pasteurisasi, penguji 5 persen, dan pengemasan. Nah, kita harus, nanti ada bagian juga, kita menghitung dari bawah, ya. Dari 100 karton 24 buah, berarti ada 2,400 buah, ya, 2,400 buah, terus kemudian pengujian 5 persen, berarti nanti ditambahkan 5 persen pengujian, ya, yang hilang selama pengisian berapa persennya, ditambahkan lagi, yang reject berapa lagi. Sehingga, 24, 2,400 buah ini, itu ya, nanti mungkin saja tidak dihasilkan dari sekian banyak nata, tetapi dihasilkan lebih banyak lagi nata, karena kenapa? Karena mungkin saja ada efisiensi, efisiensinya. Jadi efisiensinya misalnya cuma 90 persen, artinya apa? Banyak sirup yang keluar, seperti itu. Atau misalnya banyak sirup yang tercecer, nah, itu kan hanya sekian persen, sehingga ketika kita ingin targetnya 100 karton, dengan masing-masing kehatan karton 24 buah, maka, kita harus membuat lebih, ya, karena kemungkinan hilangkan banyak, seperti itu. Nah ini, misalnya, 2,400, ya, untuk efisiensi 95 persen saja, dikali 100, ya, itu adalah, kita harus membuat 2,527 karton, ya, kalau efisiensinya hanya 95 persen. Makanya di beberapa perusahaan, yang anak PKL itu pasti ngomonginya masalah, efisiensi lagi, dia efisiensi lagi, padahal dia efisiensinya adalah sudah dapat di angka 97 persen, gitu ya. Belakang 97 persen sudah baik Pak, dari semua total, oke, itu baik, tetapi bisa jadi, ya, kalau kita produksinya dalam jumlah ratusan juta kemasan, nah, itu bisa kelihatan, seperti itu ya. Oke, terus kemudian, natamentahnya, ya, natamentahnya berapa? kalau satu lembar jadi 10, berarti kita butuh 253 lembar. Cup and lead-nya berarti 2,527. Sirupnya 125 kali 2527, sama dengan 316 liter. Nah, gula, asam sitrat, perasa, bisa kita hitung? Bisa kita hitung nggak? Ya, bisa. Dari mana? Ya, dari itu tadi. Ya, dari jumlah tadi, ya, gulanya misalnya kadarnya berapa tadi? 11 sampai 12, apa namanya, brick, didapatkan dari 150 gram plus 1250 gram, eh, 1250 mili air. Berarti kan ketahuan, airnya berapa, terus kemudian si gulanya berapa, asam sitrat juga berapa, dan perasannya berapa. Nanti kalian bisa hitung lagi. Oke ya. Terus kemudian mesin. Nah, tadi baru, baru bahannya. Ya, kita mesin. Ya, mesin untuk pemotong lembar nata, mesin penimbang bahan, mesin perebus sirup, mesin pemindahan tangki ke pengisi. Nah, itu kan bersama pipa-pipanya. Terus kemudian lembar nata tadi itu masih harus dicuci. Ya, cuci sekali, biasanya nata dicuci dua kali. Gitu ya. Terus kemudian, masukkan cup and lid. Ya, terus kemudian, perebusan, penampungan, pengisian manual, penutupan otomatis, itu juga harus kita perhatikan. Ya, nanti, nanti kita diskusikan di masing-masing, apa namanya, masing-masing kelompoknya ya. Oke. Terus kemudian, pasteurisasi, peninginan, pembinaan ke tempat pengepakan, pengepakan, pergudangan, dan pengkiriman. Nah, pergudangan, kita bisa, kita membutuhkan apa? Tanah lotnya besar, jumlah dari barang yang diskusikan juga besar, kita butuh yang namanya, apa, forklift misalnya. Ya, seperti itu. Karena ini barangnya juga ada airnya berat, kita butuh kapasitasnya sekian untuk forkliftnya. Nah, seperti itu. Kita juga harus pastikan, itu juga menjadi perhitungan kita. Ya, ini contohnya, pemotong nata, bak pencuci, tanggi perubusan, wadah penampung, meja dan alat pengisian, sealer otomatis, tanggi pasturisasi, bak kulit, keranjang pemindahan, ya, meja dan peraturan pengepakan, timpangan, tanggi perubusan sirup, wadah dan alat pemindahan sirup, dan sebagainya. Ya, nah, jadi masalahnya adalah dengan kapasitas tertentu tadi itu, kita butuh berapa banyak peralatan yang kita butuhkan. Ya, jadi misalnya, dengan kondisi status karton tadi itu, kita butuh yang kecil-kecil saja, yang nggak terlalu banyak, mungkin kapasitas cuma 100 liter, ya cukup saja, seperti itu ya, tetapi, kita pastikan juga nanti tidak mengganggu, jadi proses itu akan mengikuti laju proses, laju pemotongan satu makanan, ataupun minuman, ataupun laju suatu proses, reaksi kimia misalnya, dia akan mengikuti laju yang paling rendah, ya, laju yang paling lama itu yang akan diikuti oleh dia, ya kenapa, ya karena laju itulah yang nanti akan menyebabkan adanya hambatan, hambatan terhadap yang lain-lain, ya seperti itu, jadi kita harus pastikan semua berjalan dengan kapasitasnya masing-masing, artinya kalau kapasitasnya 100 liter per menit, ya yang lainnya harusnya bisa mengikuti seperti itu, atau kalau misalnya mesinnya tidak ada, hanya 25 liter per menit, berarti kita bisa beli yang namanya 4 mesin, misalnya, ya seperti di industri mie instan, itu biasanya mixernya cuma satu, tetapi di ujung belakangnya, nanti dia akan ada beberapa, beberapa lain yang untuk misalkan, ya jadi misalnya lainnya sudah habis digoreng, nanti ada 8, apa namanya, ada 8 jajar produk, gitu ya, terus kemudian nanti yang 2 ikut lain yang 1, yang 2 ikut lain yang 2, ini, kenapa gitu, karena bisa jadi nanti di ujungnya ada pekerja yang langsung mengemas, seperti itu, ya, jadi kita harus pastikan berapa banyak pelatan yang harus kita siapkan, nah ini contohnya tadi, dari 100 skaton per hari, pemelatan akan nata diperlukan mesin dengan kapasitas 2.500, 2.50 3 lembar per 8 jam kerja, ya, kenapa ber 8 jam kerja, ya, karena mesin itu kan, kalau kita beli mesin yang besar, terlalu besar, gitu ya, misalnya kita bisa memotong, apa namanya, nata dengan hanya 1 jam saja, gitu ya, itu akan menyebabkan apa, akan menyebabkan yang namanya inefisiensi, kenapa? Ya, otomatis pembelian mesinnya lebih besar dan akan lebih mahal, ya, seperti itu, jadi kita harus pastikan dulu ini yang pas buat kita, yang fit buat kita itu seberapa, ya, oke, terus kemudian bapak pencuci, ya, bapak pencuci dilakukan 2 kali, ya, maka ya harus dikali 2, gitu ya, kapasitasnya, kita beli yang kapasitas yang sesuai, ya, seperti itu, oke, sampai di sini, ya, adakah yang ditanyakan dari ininya, dari apa namanya, dari materi perkuliahannya, enggak ada yang susah untuk yang sekarang, oke, yang susah nanti ya, ya, berarti, ya, bukan susah sih ya, yang, yang apa namanya, yang akan menjadi PR bagi kalian adalah, atau pekerjaan bagi kalian adalah, ya, itu tadi, menghitung masing-masing barangnya, detailnya seperti apa, ya, jangan khawatir yang Anda dapat, apa namanya, mungkin yang seribu akan gampang, cuma gitu-gitu aja, tetapi kalau misalnya yang susah gitu, misalnya disetbok, misalnya gitu ya, bisa, nah, semakin Anda belajar untuk menghitung sesuatu dengan lebih cermat, ya, itu yang nanti akan Anda dapatkan adalah, Anda juga akan lebih cermat dalam menghitung, menghitung yang lainnya, sehingga Anda bisa ber, apa namanya, ini, apa namanya, bekerjasama dengan teman, memikirkan sesuatu yang memang lebih detail, ya, karena pekerjaan kita nanti suatu saat butuh yang detail-detail, ya, tidak, tidak yang hanya butuh yang, apa namanya, yang biasa-biasa saja, buat itu. Oke, ada yang mau ditanyakan, sampai di sini untuk penjelasan dari materi kuliahnya. Halo, ada yang ditanyakan? Hasan? Belum, mbak. Oh, ngantuk, tak. Enggak. Oke, nah, sekarang, ya, oke, dari masing-masing kalian tadi, yang belum dikerjakan yang mana? Ada beberapa memang yang sudah lengkap dari tugas yang kemarin, gitu ya, ada yang belum lengkap dari tugas yang kemarin, seperti itu. Oke, kelompok satu, gimana responnya? Kelompok satu, kelompoknya siapa, kelompok satu? Kelompoknya Astrid. Astrid? Iya, Pak. Oh, ya kan? Astrid, Ashan, Elisa, Intan Bela, gitu ya. Udah kebayang belum, ini ya, formulasi dari pembuatannya, udah nih, udah ada ya, 2550 gram. Oke. Oke ya, terus kemudian harga 18 ribu, chiller. Berarti butuh chiller juga dong, untuk peralatannya ya. Iya, Pak. Oh, iya. Lebarnya berapa ini, tiramisunya? Halo? Belum ada? Belum ada ini? Iya, Pak. Belum dihitung. Iya, nanti lebih ini ya, apa namanya, lebih detail lagi dihitungnya, sehingga apa, ya, sehingga kita bisa pastikan kebutuhan barangnya berapa. Ya, tugas hari ini itu, ya, dari tadi, untuk yang proses, nanti peralatannya apa saja, kapasitas berapa, ya. Nah, saya ingin bertanya, kelompok satu, kapasitas sehari berapa, berapa banyak produk, kalau menurut kalian? hasilnya berapa, kelompok satu? Ashan, 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 berapahan? Iya, Pak. Si kelompok satu itu per hari, inginnya produksinya berapa banyak? Untuk perharinya kita inginnya 20 box saja, Pak Pak, 20 dessert box. Wah, 20 dessert box kali 18 ribu, sehari cuma dapat 360 ribu. Untungmu kalau 50 persen, 180 ribu. 180 ribu kali 30 kalau tiap hari. Itu mah, itu mah PRT, ya, 100 lah ya, status box ya, sehari ya. Iya, paling 4 segituan. Oke, status box sehari ya, oke. Kelompok dua, kelompoknya siapa? Kelompok dua. Ah, kelompoknya Mas Arditama. Oke. S-bobo brown sugar. Wah, S-bobo brown sugar ini, oh. Seribu produk lah, seribu kemasan lah ini sehari ya. Mas Nur Hasan Tudin. Oke, Pak. Siap. Iya, Mas Arditama, Anissa, Aisyah mana nih orang-orangnya nih? Ada nggak sih? Aisyah ada nggak? Aisyah Putri, Anissa Zahra? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Oke ya, jadi seribu produk ya. Sehari ya. Jatuh ya? Jatuh ya. Jatuh ya. Kelompok. Kelompok tiga. Michael, Amalia, Chelsea, Sulis. Wah, keren. Nah, ini apa sih? Coba cek. ini bantunya. Eh, ini produkmu apa sih? Sari buah, Pak. Eh, bukan. Green product. Kemasan berapa, Pak? Isinya, Pak. Isi satu kemasannya. 500 mili. 500 mili. Lohre enak, Enggak lihat tulisannya di sini. Oh, ada deh. 500 mili. Ya, Rejuvee. 500 mili. Ya, berarti 500 mili. Ya, sehari inilah seribu lah. Cukup. Karena kan pakai pasteurisasinya mau pasteurisasi setelah dikemas atau belum dikemas? Iya, Mas. Michael. Maiki? Iya, Pak. Pasteurisasinya setelah dikemas atau sebelum dikemas? Pasteurisasinya sebelum dikemas, Pak. Oke, ya. Seribu mah sedikit lah. Seribu kali 500 cuma 500 500 ribu mili. Cuma 500 liter ya. 500 liter paling juga memang. Lalu 500 liter. dikit lah. Dikit lah. Ini mah dikit ya. Seribu aja ya. Seribu produk per hari ya. Iya, Pak. Kelompok 4. Oh, salah. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Oh, ini Mbak Laila. Mbak Laila. Colin Garley Bridge. Ya, oke lah. Ini mah. Jangan banyak-banyak. Capek ini mah ya. Ini mah lima. Tadi yang pertama berapa di setbox? Berapa banyak tadi? 100 ya? Iya, Pak. 100. Gali-Gali Bridge ini bisa banyak lah. Bisa 250 lah. Ya, 250 piece ya. Yang kelompok pertama 250 piece lah. Yang kelompok pertama ya. Yang tadi ya. 250 piece. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terus kelompok 5. Kelompok 5. Ini produknya apa, Pak Tolik? Oh, produk jahe ya. Susu jahe ya? Oh, ini mah. Dibotolkan kan ya? Ini dibotolin kan? Ini jahe ini? Iya, Pak. Iya. Iya lah. 2.500 lah ini mah gampang. Ya, terus kemudian kelompok 6. Kelompoknya Mbak Susi. Wah, Basu Haji instan. Tepung sagu, tepung terigu. Garam, penyedap rasa, air hangat. Nah, ini nanti ininya gimana, Pak? Ini, Mbak? Apa namanya? Pack ini gimana, Mbak? Isinya? Basu Haji, Basu Haji. Pau Jan, Jessica, Teda. Itu divakum dulu, Pak. Apanya yang divakum? Yang kayak Basu Haji-nya itu terpisah sama, kayak dari bumbunya juga terpisah, gitu, Pak. Terus? Di antar dijadikan satu, divakum, terus baru dimasukin ke kemasan yang utama itu. Masing-masing itu divakum satu-satu, atau divakum, digabungkan, divakum baru dimasukin kemasan utama? Divakumnya satu-satu, Pak. Oh, divakumnya satu. Lalu digabungin ke kemasan utama. Nah, kalau di sini ada ini nggak? Ada jeruk purut nggak? Atau jeruk? Jeruk limau? Ada sih, Pak. Oh, satu buah. Bisa divakum ya? Bisa, ya bisa. Ya nggak apa-apa kalau bisa loh, Pak. Pak bertanya aja, kan? Artinya gini, nanti mungkin, ini di bawang merah, bawang merah tiga siung itu nanti sudah dalam bentuk ini, kan? Sudah dalam bentuk, apa namanya? Bumbu siap tuang aja, kan? Iya, Pak. Itu udah jadi bumbu. Jadi nanti dipisahkan, jadi bakso acinya sendiri. Terus ada bakso tahunya nggak? Ada? Ada bakso tahunya nggak? Ayo, bakso. Apinya pakai cuangki gitu-gitu, Pak. Iya, cuangki kan ada banyak macamnya, tau? Iya, 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 Pak. Ada yang gorengnya juga, kan? Iya. Terus kemudian dikasih ini nggak? Dikasih, apa namanya? Apa sih yang kayak tiktak tapi yang kencur, Tia? Apa tuh, Pak? Iya, semacam tiktak, tau tiktak kan? Oh, sukro gitu ya, Pak. Nah, semacam sukro tapi yang kencur, yang khas dari Sunda. Ada gitunya juga? Belum. Mungkin baru kayak sukro biasa gitu, Pak. Nah, sukro-nya nanti dipakum juga? Hmm, kayaknya iya, Pak. Oh, sukro di vakum, baru tau gue sukro di vakum. Enggak deh, Pak. Nah, iya, makanya kan itu kan penting ya. Penting artinya apa? Kita menggali gitu ya. Produk-produknya bagus gitu. Artinya detailnya nanti akan banyak, terus kemudian akan bagus, masing-masing orang mengerjakan masing-masing, kan? Tetapi kan itu produknya mengangkat tradisional misalnya, kan? Seperti itu. Terus kemudian banyak itemnya. Jadi yang dipikirin juga banyak gitu loh ya. Seperti itu. Pokoknya udah nggak boleh lagi ganti ini ya, apa namanya, ganti produk pokoknya ya. Yang udah ada di situ berarti kita harus, harus itu, apa namanya, harus maju terus pantang mundur ya. Seperti itu aja. Nanti dipikirkan memang yang mana yang harus dihakum, mana yang nggak. Kalau Bapak kemana sih memang, seperti bakso cuangkinya itu kan dia, sebenarnya nggak frozen juga. Dia jurnanya nggak frozen. Cuman karena kalau tidak frozen itu kan, ini, apa namanya, terkadang, sudah ada perubahan ini ya, perubahan kualitas minyak gitu ya. Jadi minyaknya, kan pasti ada minyak ininya ya, kayak minyak jeruk nipisnya ada nggak? Jeruk nipis ada, minyak bawangnya ada Pak. Minyak jeruk nipisnya ada juga? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Jadi ada juga, kemarin saya beli basuh wajib juangkin gitu, tapi dia ada, minyak itu nyambah, minyak jeruk nipisnya. Jadi dari jeruk nipis itu, dibotong kecil kecil, daunnya kalau nggak salah dibotong kecil kecil, terus kemudian dimasukkan dalam minyak. Nah itu di packingnya benar-benar, rapi gitu. Terus kemudian sambalnya juga, sambalnya sambal apa namanya? Sambalnya bukan sambal tabur, bukan sambal tabur kering, tapi sambalnya sambal matah, seperti itu. Jadi sambal yang belum ini ya, apa namanya? Belum, belum, belum digoreng gitu ya, seperti itu. Nah itu kan juga, juga ini apa namanya, juga menjadi challenge. Kenapa? karena kan self-life-nya berapa? Berapa lama? Nah terkadang, mungkin Anda, Anda ada, ada dari Anda beberapa itu, yang menjual produk-produk yang seperti cuangki, seperti itu gitu ya, baso haji dan segala macamnya. Tetapi, belum masakkan di luar, beberapa bahan sudah, lemaknya berubah. Ya artinya lemaknya berubah itu, misalnya jadi tengi gitu ya, teroksidasi. Nah itu kan juga harus menjadi berarti yang, karena pas kali beli, kadang-kadang kalau kecewa sudah selesai gitu ya, meskipun yang, meskipun belinya di mahasiswa gitu kan, suka kasihan kalau di mahasiswa gitu kan ya. Terus kemudian seperti itu. Jadi nanti kita perlu, perlu, perlu apa namanya, perlu pikirkan juga ya, seperti itu gitu ya. Seperti macam, boba misalnya. Ya boba itu kan, si malangkama, ya, daya tahan cuma 3-4 hari, 3 hari mungkin, 3-4 hari gitu ya, tapi kalau kita ingin produknya lebih lama, kita misalnya ingin pakai frozen. Pakai frozen, tetapi ketika di frozen, bobannya nanti jadinya ngeras. Nah seperti itu kan, jadi kita, kita mesti harus pintar-pintar untuk pemilihan prosesnya. Ya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak ada bertanya? Sudah mengerti bahan. Mbak Sohaci berapa, Pak? Kenapa, kenapa? Apanya? Mbak Sohaci berapa kapasitasnya, Pak? Oh iya, Mbak Sohaci belum. Ya 500 saja, 250 lah. Itu kebayang kok, kalau ditali satu-satu sih, kebayang kalau ditali satu-satu ya. Tapi kalau nggak dicari satu-satu, yang kemarin itu saya ditali satu-satu, kecil-kecil. Jadi kayak, apa namanya, minyaknya itu cuma segede-gede gini gitu. Jadi kecil-kecil sekali, saya bilang, wah gila ini orang, apa namanya, rajin banget gitu ya. Harganya sih ya lumayan sih, 27 ribu, maksudnya. Gitu ya, secara. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, nggak ada? Tidak ada? Halo? Sudah mengerti, Pak. Oke. Sudah mengerti ya. Jadi di tugas yang kemarin, saja, terus kemudian nanti di ini saja, apa namanya, di copy paste, ya, ke tugas yang baru, yang keempat, terus kemudian dilengkapin. Ya, seperti itu. Jadi detailnya seperti apa? Masing-masing kan, kemarin belum ada jumlahnya berapa, dan segala macam gitu ya. Terus kemudian kita asumsikan, ya, semuanya asumsikan adalah efisiensinya 95 persen. Ya, asumsikan semuanya efisiensinya adalah 95 persen. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Betul presentasi enggak? Oh, enggak butuh. Yaudah, dikumpulin aja nanti ya. Sementara, saya cek dulu efitanya, kalau mau efitanya sudah oke. Nanti kita masukin tugasnya di efita aja. Ya, seperti itu. Ah, masih belum kayaknya. Kalian udah bisa absen di IPB Mobile? Belum dicoba, Pak. Oh, belum dicoba. Belum bisa, Pak. Oh, belum bisa, berarti evitanya modar semuanya, udah. Oke lah, enggak apa-apa ya. Oke, nanti tugasnya, PG-nya siapa atau PG-nya? Elisa. Oh, Elisa. Nanti Elisa, Elisa yang kirim ke saya dan ke Mbak, Mbak, siapa namanya? Mbak Utari, Pak. Mbak Utari, ya. Oke. Gitu ya. Tenang Mbak Utari, tugasnya masih banyak, yang kemarin nanti tak kirim, tapi evitanya kan error, jadi enggak bisa download saya juga. Elisa udah kirim ke saya, kok, Pak. Semuanya? Tinggal yang satu, yang tugas di satu, yang belum. Oh, oh yaudah oke. Oke, oke. Yang minggu tiga, saya udah minta PG-nya kirim ke saya semua. Yang dua? Yang dua udah di saya, tinggal yang minggu satu, Bapak belum kirim. Oh iya, ada di evita soalnya, evitanya error ya. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada. Yaudah, oke ya, jadi nanti saya cek lagi ya, saya cek lagi per setengah jam kalau ini ya. Oke, kalau enggak ada, untuk penjelasannya sampai di sini dulu ya. Oke? Oke, Pak. Oke deh, kalau begitu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjut di grup WA saja ya. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!